Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku bikin sawut gimana caranya ini sangat simpel ikutin terus video aku ini bahan-bahannya wih ini bahan-bahannya ini ya notelo apa telepohong apa singkong ya tapi ini udah dikulukkan sedius aku item-item ya nggak apa-apa penting masih enak ini singkong aku mau parut aku parut sawut kayak gini ya udah aku parut tapi ini enggak semua tadi aku cuman berapa ya lima atau berapa gitu karena takut kebanyakan kan cuma sendiri doang ya pakai lima aja tapi yang kecil-kecil terus ini kita kasih apa namanya kasih garam dikit sama gula gula pasir aku pakainya gula pasir kalau masalah manis selera ya mau manisnya seberapa kalau aku tuh masnya sedang enggak suka manis-manis banget begitu kalau kurang manis ya tambahin ini aku sekitar berapa sendok teh ya 10 atau berapa gitu lupa aku pokoknya dirasa udah manis ya itu gitu terus garamnya tuh dikit aja aja asin-asin masanya asin-asin kuasinan rek terus diawet-awet maksudnya diawet-awet apa sih dimenyet-menyet maksudnya dicampur ikiwes tak aduk habis tak campur biar apa namanya gulanya itu merata kau kau apa nih kalau garam iki pokoknya rotong eno jadi ini genra belentong-belentong ini aku nanti mau pakai dua warna ya tiga sama yang putih ini sudah aku pisahin aku enggak em warnanya apa sih punya aku tuh punya warna hijau sama merah jadi ini tiga merah hijau sama putih ini ya enggak tanpa warna gitu ini aku mau kasih warnanya pertama merah paketnya satu atau dua atau tiga tetes pokoknya wis wis dirumong so abang ya abang gitu nanti ya nanti kalau kurang ya di itu terus ini hijau aku pakai 23 tetes kalau warnanya pengen hijau banget jadi tambahin maksudnya ya tergantung ya pengennya yang gimana 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 terus yang satunya enggak aku kasih karena biar tiga warna video terus diaduk-aduk terjadinya kayak gini tuh diaduk-aduk dimaksudnya diwet-wet maksudnya gen apa namanya roto maksudnya warnanya roto gitu tuh udah cantik-cantik kan udah manis udah cantik wede mantap ini nanti kita tinggal kukus aku tuh kukusnya enggak ditek enggak di kompor tapi aku neng Tengko jadi pakai listrik air kentraburus gas yo di Tengko ini Tengko aku mau masukin air satu setengah takaran takaran beras satu setengahnya satu setengah terus sana saringannya saringannya genodok dua terus aku mau kasih daun-daun pisang alasnya Hai Ben ampunnya tambah wangi nah terus kita masukin kuih mau apa ngejendengnya ya sawutnya mau kukus aja di jika berat dirata kayak ya dan matangnya merotok begitu merah pokoknya di rata-rata kayak gen mateng-mateng banget Hai kok enak ya Oh terdap eh eh mantul ya Rek Rek terus yang hijau berdo juga berdo juga di rata-rata ke Hai terus nanti kasih yang terakhir aduk-aduk putih teplok 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 nah pokoknya rotok-rotok ke di rata-rata ke Hai terus kita tutup eh jangan lupa kasih pandan dulu biar wangi kasih daun berdoa panen terus ditutup ke-7 karet ini udah mateng tadi aku ngukusnya kan jeblek tapi jangan dibuka dulu sekitar 15-20 menit ya Nah ini setelah jeblek 20-15 menit tadi baru aku buka biar matangnya kita nak banget ini tinggal udah udah mateng eh tinggal udah mateng tinggal makan doang ini udah huz mantet manisnya pas nih enak hmm yummy terus diatasnya tuh ditaburin sama kelapa parut ini pasti rasanya tuh gurih 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 banget ini sangat simpel ya resepnya cuman kayak gini doang dan terima kasih telah menyaksikan kan video aku gawe sawot sawot jawa tapi kan biasanya gula jawa aku tapi gua pasir dan penuh warna isi deh ben ayu kau yasih gawe waduh beda banget ya ayu yasih gawe udah ya gitu aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan dilupa jangan lupa di-like ya di-like apa di-comment dual hand 9 di share juga boleh Makasih